Beberapa hari yang lalu saya pengen membeli iPhone 12, tetapi iPhone yang satu ini, ini membuat saya berubah pikiran. Yap, ini adalah iPhone 13 mini. Kenapa sih saya pengen membeli iPhone 13 mini ini dibandingkan dengan iPhone 12? Yuk kita simak videonya. Hal yang pertama adalah harga dan varianya. Kalau kita melihat, iPhone 12 itu storage terendahnya itu di 64GB. Dan mulai di 13 mini sampai 13 Pro Max, itu justru storage terendahnya itu di 128GB. Jadi varian storage-nya sudah di-upgrade ya di iPhone 13 series. Kemudian kalau kita ngomongin soal harganya, brand new iBox iPhone 13 mini itu di varian 128GB itu di Rp12.500.000. Kemudian di iPhone 12 regular dengan varian yang sama juga harganya Rp12.500.000. Kalau kita melihat harga second inter itu juga di kisaran Rp9.000.000. Di varian yang sama lho. Jadi menurut kami, di varian yang 128GB, kedua device ini benar-benar bersaing. By the way, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Saya carikan yang paling murah. Kemudian yang selanjutnya adalah posisinya. Jelas iPhone 13 mini ini lebih baru modelnya atau tahun pembuatannya lebih baru dibandingkan dengan iPhone 12. Banyak sekali implikasi yang bisa kalian dapatkan di iPhone model terbaru. Salah satunya adalah desainnya. Bagi sebagian orang, iPhone 13 atau 13 mini itu memiliki karakter tersendiri. Meskipun desainnya sama-sama flat, tapi modul kameranya itu dirubah agak ke samping ya. Bukan vertikal dari atas ke bawah. Jadi desainnya lebih baru dan beberapa orang mesti notice kalau kalian menggunakan iPhone model terbaru. Kemudian hal yang kedua, spesifik untuk 13 mini. Memang teman-teman yang suka HP compact, Bernavigasi dengan iPhone 13 mini ini lebih nyaman dibandingkan dengan iPhone 12. Meskipun tidak semua orang suka HP compact, Tapi menurut saya pribadi ada magnet tersendiri menggunakan HP compact seperti iPhone 13 mini. Kemudian implikasi yang lain, karena iPhone 13 mini adalah versi iPhone terbaru, Itu salah satunya adalah dari sektor chipsetnya. Ini sudah menggunakan chipset terbaru dari Apple ya, yaitu A15 Bionic. Memang untuk keperluan sehari-hari untuk multitasking terutama, Kebanyakan orang memang tidak notice. Tapi kalau teman-teman melihat dari skor benchmarknya, Seperti AnTuTu, itu naik sekitar 10% ya untuk single core-nya. Kemudian untuk multi core-nya itu naik sekitar 17%. Kemudian yang lebih impress lagi adalah performa GPU-nya. Itu naik sekitar 25% ya dibandingkan dengan A14 Bionic. Kemudian implikasi selanjutnya adalah dari sektor software-nya. Kita tidak akan ngomongin user experience-nya ya, Karena user experience dan update software-nya itu bakal masih panjang banget, Antara iPhone 13 mini dan iPhone 12. Yang saya ingin fokuskan adalah fitur-fitur eksklusif di setiap iPhone baru ya. Salah satunya adalah photographic style. Ini hanya bisa diakses di iPhone 13 series, including iPhone 13 mini. Fitur ini cukup menarik ya, karena kalian bisa memilih filter yang sesuai selera kalian. Bahkan cinematic mode itu hanya bisa diakses di iPhone 13 series. Ya ini klasik iPhone lah ya. Mereka selalu menjaga fitur-fitur eksklusif di setiap seri iPhone terbaru mereka. Itu yang menjadi pertimbangan saya untuk membeli iPhone 13 mini. Belum lagi kalau kita ngomong kondisi barangnya, Kalau kalian terpaksa membeli second, jelas karena iPhone 13 mini itu lebih baru versinya. Itu umur pakenya jelas lebih mudah dibandingkan dengan iPhone 12 regular. Jadi rasa was-wasnya itu lebih berkurang dibandingkan membeli iPhone 12 second. Kemudian alasan terakhir kenapa saya lebih membeli iPhone 13 mini dibandingkan dengan iPhone 12. Itu adalah dari sektor kameranya. Tidak hanya desainya yang lebih fresh, tapi juga sensor yang digunakan lebih baru. Dan di beberapa referensi, karena sensornya baru, Salah satu keunggulan di iPhone 13 mini itu adalah mode malamnya. Ini adalah kamera depan dari iPhone 13 mini. Saya sarankan teman-teman kalau ngerekam untuk selfie-nya itu di 4K 30fps deh. Karena dari merensi-nya itu lebih stabil. Ini 4K 60fps memang lebih smooth, tapi coba lihat. Blown out kan? Ya kan? Dan merensinya bagus di 4K 30fps. Ini adalah 4K 30fps di iPhone 13 mini. Stabil banget ya hasilnya. Dan langitnya bisa tertangkap dengan baik di 4K 30fps. Jadi tidak blown out. Mantap sih 13fps. Dan merensinya di videonya, tidak ada yang nandingkan sih iPhone. Kemudian untuk ultrawide-nya juga bisa sampai 4K 60fps. Dynamisnya juga cukup bagus. Dan stabil pula lagi. Mantap. Tapi memang ada beberapa catatan kalau teman-teman membeli iPhone 13 mini dibandingkan dengan iPhone 12. Salah satunya ya itu tadi. Ukuran layarnya. Tidak semua orang cocok dengan layar se-compact ini ya. 5,4 inci. Karena untuk urusan multimedia atau bermain game, iPhone 12 lebih nyaman. Kemudian hal yang kedua, baterainya. iPhone 12 itu memiliki kapasitas yang lebih besar. Tapi itu bukan hal yang deal breaker karena iPhone 13 mini sudah lebih baik dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Namun menurut kami alasan yang kita sebutkan tadi di awal seperti harganya. Lalu kemudian chipsetnya, hardware dan softwarenya, bahkan kameranya. Itu lebih mendominasi dibandingkan dengan ukuran layar dan baterainya. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, monggo follow at Dimas Wahyuka. Di sana saya juga update mengenai hasil Instastory HP yang saya review. Dan tips-tips mengenai smartphone yang tidak saya bagi di YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video yang lain. Peace out.